Intro Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah Berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan Kasus korupsi perterpatan pendidikan profesi guru agama Islam Di Kabupaten Magelang Polresta Kampak, Terenggalek Tambal jalan desa yang berlubang Karena kerap menjadi salah satu faktor Terjadinya kecelakaan lalu lintas di Terenggalek, Jawa Timur Polresta Bang, melaksanakan apel gelar pasukan bersama TNI Polri Ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara TNI Polri Dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pilkada Intro Selamat pagi pemirsa Presisi pagi kembali hadir edisi Rabu 25 September 2024 Seperti biasa selain 3 berita utama tadi Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya, Bribda Ternol di Wadu Inilah presisi pagi selengkapnya Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Tim Polri Mengungkap kasus ilegal akses dan penyebaran data elektronik Milik badan kepegawaian negara dari hasil penyelidikan Polisi berhasil menahan satu tersangka Direkturat Tindak Pidana Cyber Barres Tim Polri Mengungkap kasus ilegal akses dan penyebaran data elektronik Milik badan kepegawaian negara Dilaksanakan di lobi Awaludin Jamin Konferensi pers ini dihadiri oleh Ditipit Cyber Barres Tim Polri Brikjenpol Himawan Bayu Aji Karopen Mas Divisi Mas Polri Brikjenpol Truno Yudowisnu Andiko Beserta anggota badan siber Dan Sandi Negara Dari pemeliksaan lebih lanjut Polisi mengungkapkan bahwa tersangka Mulai melancarkan aksinya Pada tanggal 9 Agustus 2024 Dimana pelaku melakukan ilegal akses Kepada sistem milik BKN Dengan cara menggunakan login akses Milik admin BKN dari Bridge Forum Bridge Forum sendiri merupakan suatu situs Dimana terdapat banyak username dan password Sistem elektronik dari seluruh dunia Baik user yang masih aktif Atau yang sudah expired Dari situs tersebut tersangka mengunduh data Milik BKN sebesar 6,3 GB Dan tersangka menjual data tersebut Menggunakan aplikasi Telegram Tidak butuh waktu lama Polisi berhasil mengamankan tersangka Pada 11 September 2024 Tik kediamannya yang terletak Di Mulya Rejol, Banyuwangi, Jawa Timur Di Tepit Siber Baris Krimpol Ribridjenpol Himawan Bayu Aji Menegaskan Modus tersangka melakukan ini adalah Membuat orang percaya Bahwa tersangka memiliki data tersebut Mengugah sampel data tersebut Adalah untuk membuat orang percaya Bahwa tersangka memiliki data tersebut Dan selain itu juga Merupakan aturan yang ada pada HTTPSPSForum.st Ada pun barang bukti yang telah diamankan Dari tersangka Adalah Satu buah laptop jenis MacBook Air Warna putih dengan nomor seri Sekian-sekian-sekian Satu buah laptop jenis Asus VivoBook G14 dengan nomor seri sekian-sekian Sekian-sekian Tiga buah flash disk merek HP Kapasitas 2TB Warna abu-abu Satu buah flash disk merek Lexar Kapasitas 32GB Warna putih Satu buah router merek ZTE Serial number Sekian-sekian-sekian Warna putih Satu buah handphone Infinix Note 20S Berwarna putih Dengan IMEI Sekian-sekian IMEI kedua Sekian-sekian-sekian Satu buah handphone Infinix Note 40 Pro 5G Berwarna silver Dengan IMEI 1 Sekian-sekian-sekian Dan IMEI 2 Sekian-sekian-sekian Dua buah SIM card provider XL Asiata Satu buah ATM Bank Jatim Satu buah SIM A Atas nama tersangka Satu buah sepeda motor Merek Honda Dengan tipe GL160D Satu buah BPKB Sepeda motor Satu buah SNK Sepeda motor Dan uang sejumlah 4.100.000 rupiah Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya tersangka Dijerap dengan pasal berlatis Undang-Undang ITE Dengan ancaman pidana 10 tahun Dan denda sebesar 5 miliar rupiah Dari Jakarta Jelang Baskara Wili Amanda Polri TV Polri 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 POL! Polri Pol! Pol! ils! Pol! Pol! kependidikan PGTK Bumis Rasi. Kapolresta Magelang menyatakan tidak tanggung-tanggung barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik Polresta Magelang yakni senilai 1,2 miliar dengan tersangka sebanyak 4 orang dan semua berprofesi sebagai guru. OTT dilakukan di rumah salah satu tersangka, di situ petugas menemukan uang tunai senilai 1,2 miliar rupiah yang dikumpulkan dari guru-guru sekabupaten Magelang. Diketahui modus dalam kasus ini yakni menawarkan program percepatan pendidikan profesi guru melalui jalur mandiri. Hal ini sangat menggiurkan para guru yang telah lolos seleksi akademik yang sedang mengantri panggilan pendidikan tersebut. Perhimpunan guru ini memungut biaya Rp8.500.000 kepada guru agama Islam sekabupaten Magelang yang lolos seleksi akademik namun belum mengikuti pendidikan profesi guru dan bagi yang ingin mengikuti percepatan bisa melalui jalur mandiri padahal program ini tidak ada. Jalur mandiri atau programnya tidak ada memungut biaya Rp8.500.000 kepada guru agama Islam yang lolos seleksi akademik namun belum dipanggil PPG. Kapolresa Magelang juga menerangkan bahwa penyelidikan dilaksanakan dalam waktu yang tidak sebentar dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kegiatan mereka melawan hukum. Dari empat tersangka diketahui baru satu tersangka yang penyidikannya selesai sedangkan tersangka yang lain semua masih berproses. Akibat perbuatannya para tersangka di Cerat Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 KUHP dengan ajaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Humas, Polresa Magelang, Porda Jawa Tengah melaporkan untuk Polre TV. Polres Ragen, dalam imotif pelaku penganiayaan terhadap imam masjid yang sakit hati lantaran sering ditegur terlambat solat dan tidak jaga kebersihan. Pria yang diduga melakukan penganiayaan terhadap didik Nur Kiswanto seorang imam masjid Al-Hidayah di Kecamatan Pelupu, Kabupaten Seragen dengan menggunakan senjata tajam ternyata juga seorang jemaah di Masjid Al-Hidayah tersebut. Suhendar yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap imam masjid saat ini telah diamankan pihak kepolisian dan masih menjalani observasi terkait kondisi mentalnya setelah kejadian penganiayaan. Pihak Polres Ragen saat ini membawa Suhendra untuk menjalin observasi selama tujuh hari di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aris Ainuddin, Surakarta untuk memastikan keadaan kejiwanya. Kepolis Ragen, AKBP Petrus Parnigotan Sialahi menjelaskan bahwa kejadian ini diduga dipicu oleh rasa kesal pelaku karena sering ditegur oleh korban, tidak menjaga kebersihan masjid dan kerap membuat area masjid menjadi kotor. Selain itu pelaku juga merasa tersinggung karena ditegur terkait kebiasanya yang malas dan sering telat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Antara korban dengan pelaku sudah lama saling kenal dan sangat akrab, pelaku telah ditampung oleh korban untuk tinggal di sebelah masjid dan sering diberikan bantuan oleh korban. Selama proses observasi berlangsung, Suhendar ditahan di bawah pengawasan pihak berunang dan penyelidikan kasus ini terus berlanjut. Untuk kepentingan tersebut, Borre Seragen telah bekerjasama dengan tenaga medis untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani dengan tahap memperhatikan kondisi mental pelaku Suhendra. Data yang berhasil dihimpun bahwa korban penganian diketahui telah merawat pelaku selama bertahun-tahun sebelum kejadian tragis tersebut. Meskipun Suhendar juga mengalami gangguan mental, kejiwaan akibat persoalan pribadi, keluarga, namun korban dengan sabar memberikan perhatian dan bantuan kepada pelaku. Yang selama ini pelaku itu tidak memiliki atau setelah bercerai dari istrinya, dia tidak punya tempat tinggal. Kemudian si korban memberikan tempat untuk tinggal di sekitar masjid. Namun kemudian dalam perjalanannya, si pelaku diketahui oleh korban itu kerap malas, kemudian tidak menjaga kebersihan di sekitar masjid, terutama di area tempat dia tidur, kemudian kurang disiplin, kemudian sering telat untuk melaksanakan sholat. teguran itu menurut korban, itu merupakan suatu tanggung jawab oleh si korban, karena korban itu yang membawa pelaku untuk tinggal di sekitar masjid. Bisa dikatakan demikian, namun ini kita masih dalami kembali, apakah ini merupakan seketika atau memang telah direncangakan oleh pelaku sebelum-sebelumnya. Ini masih kita dalami kembali, berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada pada kita. Tim gabungan di Tresnarkoba, Polda, Jawa Timur, dan Polres Lumajang, melakukan operasi pencarian ladang ganja di kawasan Nasional Bromo, Tanggar Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kabupaten Lumajang. Operasi pengerebekan yang dilakukan sejak beberapa hari terakhir ini membuahkan hasil yang sangat signifikan, dengan ditemukan puluhan ribu batang tanaman ganja. Ini 38 ribu yang sudah diambil dari Porda, dan saat ini ada empat lokasi yang kita temukan lagi, Dengan jumlah 48 titik ladang Dan ini masih terus kita selesori Karena diduga masih banyak lokasi yang dibuat oleh para pelaku Dengan cara menanam jarak kurang lebih 100 sampai 200 meter Tersangka yang sudah diamankan 4 orang Itu semuanya berperan satu penanam Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Yang sungguh luar biasa membantu Polri untuk menemukan ini Dan ini pesan kepada masyarakat desa Merkosari Bahwa tanah yang sungguh-sungguh ini bagus ditanami oleh tanaman bermanfaat Sayur-sayuran yang bisa menghasilkan ekonomi buat masyarakat Dan itu adalah ganja yang sangat lumayan buat generasi bangsa Poste Kampak menampal jalan di desa yang berlubang Di Tenggalek, Jawa Timur Demi keselamatan masyarakat Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!